hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di rjd31 media pada video kali ini saya pengen kasih lihat hasil RS1 Red Bull Rookies Cup di sirkuit Aragon Spanyol 2024 lebih tepatnya di tanggal 31 Agustus 2024 ya ada pembalap Indonesia berusia 15 tahun yaitu Veda Ega pertama yang juga sang juara Asia Talent Cup 2023 dia start dari posisi keempat ketika balapan satu ini atau rest satu ini ya namun jalannya Rooks satu memang cukup dinamis ya ada red flag juga ada pembalap yang kreskan beberapa pembalap kres terus juga Veda yang sempat menusuk ya ketika selepas start juga harus turun posisi turun posisi dan berjuang di pack rombongan kedua dan ketika restart start sendiri Veda juga sempat langsung menusuk ketika selepas start dari posisi ke-6 namun sayangnya harus turun 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 dan berjuang di pack rombongan kedua yang dimana memperbutkan posisi ke-6-5 ya jadi posisi 6-5 atau 4 gitu kan sedangkan di pack rombongan terdepan atau tiga pembalap terdepan ada Alvaro Carpet dan juga Valentin Peron dari Argentina kemudian ada Brian Uriarte sebelumnya juga ada maksimum kilis namun dia harus terjatuh akibat terkena seinggolan sedikit yang mungkin dengan pembalap asal Malaysia sang juara setelan Cup 2022 yaitu Hakim danis ya mungkin nggak seperti tele-tele kalian juga udah tahu hasil balapannya mungkin karena kalian juga nonton kan ya di Red Bull TV ya kan langsung dari HP gitu langsung ketik aja di Google Chrome Red Bull TV ya bisa langsung nonton live dari sana dan juga ada replay dari sana jadi kalau pengen nonton replaynya langsung aja ke The Red Bull TV dan juga Facebook juga nayangin kok ya Red Bull Rookies Cup di Facebook juga nayangin ya live Oke sang juaranya adalah pembalap akan sih yaitu Alvaro Carpet asal Spanyol di posisi dua pembalap Argentina Valentin Peron di posisi ketiga ada Brian Uriarte asal Spanyol juga di posisi empat ada pembalap asal Afrika Selatan yaitu mudli di posisi lima dari kosal mela asal dari Finlandia enam ada Carter Thompson yaitu jebolan hasil telan Cup juga seperti Feda dari Australia dan Feda di posisi tujuh ya dengan gapnya sendiri dengan sang juara yaitu 3,265 detik ya jadi cukup jauh juga di posisi lima enam untuk bisa mengejar rombongan posisi satu dua tiga empat lah ya dan di posisi kedelapan ada Pugnis di posisi sembilan ada Zani asal Italia selanjutnya di posisi sepuluh ada Guido Pini asal Italia juga 11 ada Blankos di 12 ada Leo di 13 ada Monoyen asal Afrika Selatan 14 Hakim danis yang juga tadi dia terkena hukuman long lap penalti akibat tersentuh dengan Maximo Kelis di 15 ada Kevin Farkas 16 ada Roko 17 ada Christian Daniel asal Amerika Serikat 18 ada Lennox dan 19 Morelli asal Argentina 20 ada Munsi asal Inggris yang tidak finish cukup banyak Maximo Kelis Dodobo Gio Evan Jolpons Milan dan juga Jakripat asal Thailand juga mengalami crash ya di sebelum restart itu dia mengalami crash dan untuk kelas main sementara seperti ini Alvaro Parapem memimpin dengan 202 poin di posisi 2 ada Brian Uriarte dengan 169 poin jadi selisihnya ada 33 poin tersisa 3 balapannya jadi di Aragon satu lagi besok race 2 jam setengah 2 siang dan juga yang terakhir ada di sirkuit Misano di posisi ketiga ada Valentin Peron asal Argentina empat anda Maximo Kelis yang menurut satu posisi asal Spanyol di lima dari Riko Salmela asal Finlandia enam ada Morelli Argentina tujuh Hakim danis dengan 89 poin Veda di posisi delapan dengan 86 poin jadi selisihnya dengan Hakim danis Veda adalah tiga poin ya kalau kita lihat di kelas main sementara ini di sembilan ada Mudli asal Afrika Selatan kemudian di posisi ke-10 ada Buglis 11 ada Christian Daniel 12 ada Zani 13 13 ada Thompson dengan 47 poin 14 ada Plankos 15 ada Pini di enam belas ada Leo tujuh belas dodo Bokio 18 ada Kevin Farkas asal fungiria 19 ada Monoyen 20 ada Evan 21 Jakripat dengan sembilan poin yang harus turun satu posisi 22 ada Roko 23 Munsi 24 Jopos 25 dan Lenox dan di 26 selama ada Milan ya ya totalnya seperti ini kelas semen sementara Veda masih berada di posisi delapan dengan 86 poin besok masih ada res 2 kita pantau lagi kita lihat lagi kita tonton lagi langsung dari Red Bull TV ataupun dari Facebook Red Bull Rookies Cup ya jadi bisa nonton langsung dari sana dan bisa kita nonton replay jadi enggak perlu repot-repot nyari di YouTube karena langsung dari channel resminya pun ada dan lebih jernih lebih bersih dan lebih nyaman aja sih ya ya Oke sehat-sehat buat Vdga Pratama dan semoga besok bisa meraih poin lagi mudah-mudahan juga bisa podium Amin Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye